Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Penjelasannya itu kata-kata yang dipakai untuk sesumber ketika menghadapi pekerjaan berat yang menandakan siap menghadapi Terus ada arti lagi, dua orang sama kuat saling bersaing, keduanya berusaha saling menjatuhkan lawan Ya soal bahwa kita gak ngerti borotan-borot itu, kita ada bantuan penjelasannya Kita lari ke berjelasannya Insya Allah itu agak membuat kita ada di track yang biarlah Tetapi kita penting mengerti terminologi aslinya Ya sebetulnya, iya benar Ternyata ada tuh, kematan penjelasan-borotan itu Paribasan Paribasan Penjelasan pertama Pak Gid? Tentang seseorang Ungkapan sesumber yang digunakan ketika pekerjaannya berat, tapi dia siap untuk menjalankannya Oh ya, itu berarti sesumber itu bisa berarti overconfident, bisa juga berarti Optimisme Bisa juga, overconfident itu buahnya adalah optimisme Oke Bisa juga kesembadaan Sembetul Kesembadaan apa? Kesembadaan itu sumbet gitu lah kalau bahasa cawan Juara lah Oh oke Orang yang juara itu Boleh sumber Boleh sesumber Boleh tidak sesumber sebetulnya Oh kalau dia sumber itu sembodoh Dia mampu Juara itu Sesumbarnya pun Oke Sesumbarnya pun tidak mengurangi Respek kita kepada dia Oh oke Karena dia pasti sanggup menjalankan itu Oke Seperti kita melihat Muhammad Ali sesumbar itu Kita ikhlas-ikhlas saja Oke Karena dia memiliki kesembadaan itu Oke Siap Borotan-borot itu bisa mengartikulasikan pihak-pihak yang sembada ini Memiliki swasembada misalnya Itu kan keadaan-keadaan yang sangat otonom, sangat mandiri Dan orang yang mandiri itu memang begitu bawaannya Bagaimana dia tidak terjajah oleh bos Oleh tantuan AC Jadi Mau Ngomong Tidak enak pun Kita ini bisa apa Oke Muhammad Ali sama disebut Big mouth Kan Si mulut besar itu karena Tapi prestasinya besar Bisa apa kita ini Kita ikhlas Semburu tadi ya Oke oke Yang pertama tadi overconfidence 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 itu Orang tidak begitu hebat Tapi At least dia Eager banget untuk mengerjakannya Nah Itu kalau hanya sebatas itu Berarti Ia masuk ke dalam Grade kedua Ya Grade kedua bahwa Itu Itu Cyber biasa Oh oke Orang yang melakukan cyber itu Tidak selalu memiliki kapasitas yang seperti Ia cyberkan Oke Ya kan Itu di bawahnya tadi ya Di bawah sembodol ya Ya kadang-kadang Itu Kalau Petinju-petinju yang sedang Dipertemukan itu Semuanya Semuanya memiliki cyber Untuk yang paling atraktif pun Kadang-kadang kaonya cepat Jadi Borotan Boro Di dalam konteks Cyber ini Ini sudah ada Di grid yang kedua ini Oke Begitu Nah grid yang terakhir Yang ketiga yang paling Parah adalah Yaitu omong besar Omong besar Ya Ini tafsir pertama Oke Tafsir kedua yang Tadi itu G Dua orang Sama kuat saling bersaing Keduanya berusaha Saling menjatuhkan lawan Oh Ini ada bantuan dari Pakar sastra Jawa kita Mas Seri Nugro Saya bahasakan dalam bahasa Jawanya Kui kelebu Bosor Rinenggo Contoh yang umum Kaya Unen-unen Gelem Ora Gelem Kudu Jadi ini Kan jadi Borotan Borotan Ya gimana Mau gak mau Yaudah Jalani aja Jadi Ada situasi Situasi Beliau menyebutnya Ini bukan petata petiti Tapi Bosor Rinenggo Bosor Rinenggo itu Apa maksudnya Bosor Rinenggo Ini butuh penjelasan panjang lagi Rinenggo itu Bahasa Yang Apa ya Yang Memiliki sebuah Prosedur-prosedur Persaratan tertentu itu Yang Rinenggo itu sebenarnya Terjaga Ya terjaga oleh Sarat-saratnya itu Jadi Rumit ya penjelasannya Ya misalnya Seperti Ini saja Seperti Gelem Ra Gelem Kudu Tadi Mau gak Mau ya Harus Mau Gelem Ra Gelem Kudu Contoh Bahasa Rinenggo Rinenggo itu Nah Kembali Borotan 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 Kemudian Memiliki tipologi Yang seru Yang mau gak Mau Borotan Tidak Borotan Hacar Gitu ya Ini Tambah lagi Dari Komplitnya itu Borotan 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 Merantok Memang Merantok Apa ya Keluar dari Sunay Ya ya jadi jadi keluar dan tidak keluar kamu harus keluar jadi ya itu sebetulnya mau dan tidak mau kamu harus mau kalau sudah masuk ring itu enggak ada alasannya keluar dan keluar berantem enggak berantem ini sebetulnya keadaan yang tidak ada pilihan kira-kira gitu no return point ya enggak nggak ada titik balik nggak ada titik balik cuman itu bisa diperagakan oleh orang yang sedang sembada tadi itu bisa diperagakan oleh orang yang sekedar terpaksa walaupun maju terpikalah dia atau yang ketiga itu omong besar saja ya sekarang nggak ada pilihan lain daripada kalah sambil tidak omong besar ya maju walaupun kalah dua dulu sama tiga itu ya hasil akan beda gitu jadi pentingnya siaran radio sama siaran YouTube ya live streaming ya ada bantuan dari ada kayak kuis yang kita butuh bantuan itu lah kalau friend Mas Heru makasih ya bantuannya Heri bukan Heru Oh Heri Mas Heri oke tadi yang titik salam buat saya ya tapi belum tahu saya juga titik salam kan belum tahu ke siapa tapi aku suka loh sama orang-orang yang pujangga-pujangga gitu ini kayaknya habis ini aku minta kontaknya Pak Heru eh Pak Heri deh terutama Mas Prindu dong oke baik selamat menikmati